Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-11 ya dari fungsi kompleks ini. Kita akan membahas tentang himpunan buka dan tutup. Nanti juga kita akan membahas tentang limit fungsi di bilangan kompleks. Nah, apa sih himpunan buka itu? Sebenarnya himpunan buka itu terkait dengan himpunan titik dalam. Titik dalam sudah kita bahas minggu lalu. Lalu himpunan tutup itu terkait dengan titik limit. Jadi, saya tuliskan definisinya dulu. Saya tuliskan definisi. Nomor pertama adalah misalkan saya punya himpunan A, dia subset dari bilangan kompleks. Terus, nah himpunan A ini, A dikatakan himpunan buka. Himpunan buka gitu ya. Jika interior A atau kemarin ada juga yang mengatakan A0, boleh saja. A0 sama dengan A atau interior A sama dengan A. Jadi, maksudnya apa? Berarti yaitu setiap Z anggota A. Berarti kan si Z ini, Z adalah titik dalam di himpunan A. Sebelum ke contoh dari himpunan buka, saya akan membahas dua definisi dulu. Definisi himpunan buka juga, lalu definisi himpunan tutup juga, nanti baru kita ke contoh. Nah, tolong diingat lagi di sini, definisi titik dalam itu apa sih kemarin? Saya ingin untuk mengingat lagi, titik dalam itu titik P gitu ya. Ini reminder gitu ya, reminder, titik P, P anggota bilangan kompleks disebut titik dalam. Titik dalam gitu ya, dalam himpunan A, jika terdapat R, R ini dia di bilangan real, terdapat R yang lebih besar daripada 0, sehingga, nah persekitarannya atau kita bisa menyebut lingkungan atau neighborhood boleh saja, saya biasa akan menyebutnya dengan lingkungan atau persekitaran. Oke, kembali lagi, mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang lupa NPR itu apa sih gitu ya. Nah, NPR itu, ini reminder lagi, NPR di apa? NPR adalah P anggota bilangan kompleks di mana modulus dari, modulus dari, ini nih mau, sorry, sorry, saya salah, misalkan saya disininya P, berarti disininya misalkan saya Z ya, oke. Oke, Z anggota bilangan kompleks di mana berarti Z min P dia kurang dari R. Ini adalah lingkungan R dari, eh lingkungan Z dari P gitu ya. Oke, ini remindernya, ini definisi himpunan buka. Jadi, himpunan buka itu kalau semua anggota dari, kalau semua anggota dari himpunannya, anggota dari himpunannya adalah, kalau anggota dari himpunannya ini, kalau anggota dari himpunannya dia adalah seluruhnya adalah titik dalam, seperti ini, jadi dia interior A sama dengan A atau A sama dengan interior A, maka dia dikatakan himpunan buka. Mungkin kalau misalkan yang sudah belajar analisis real ketika kita membahas interval buka gitu ya, kurung buka, AB gitu, nah, semua titik-titik di AB itu adalah titik dalam, karena kita bisa bikin persekitaran di manapun gitu ya, nanti kita tinggal pilih, mungkin persekitarannya epsilon kalau waktu itu, mungkin kalau ada yang sudah belajar analisis real, titikologi jadi seperti itu. Oke, ini adalah definisi himpunan buka. Sebentar saya akan garis bawah ini. Ini saya garis bawah ini, ini adalah definisi himpunan buka. Ini kelihatan orang kuning ya, oke, mono merah. Oke, sekarang kita ke slide selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang himpunan tutup definisinya seperti apa. Sekarang himpunan tutup, nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa himpunan tutup ini, dia terkait dengan titik limit, oke. Sekarang apa sih himpunan tutup? Sama, misalkan kita punya A subset dari bilangan kompleks, satunya himpunan di bilangan kompleks. Nah, A ini adalah A dikatakan himpunan tutup gitu ya. Himpunan tutup jika A aksen subset dari A. Oke, mungkin ada yang ingat A aksen itu apa? Ini remindernya. Remindernya. A aksen itu, dia adalah himpunan titik limit. Nah, A aksen itu himpunan apa? A aksen sama dengan P. Oke, anggota bilangan kompleks di mana P itu titik limit di A. Titik limit di A. Oke, sekarang. Nah, definisi titik limit itu apa gitu ya? Definisi titik P, ini saya kembali lagi. Jadi, titik P anggota bilangan kompleks. Dikatakan titik limit. Titik limit himpunan A. Jika untuk setiap. Ini jangan lupa ya. Kalau tadi di titik dalam itu cukup terdapat. Kalau ini untuk setiap. Untuk setiap. R yang lebih besar daripada 0 berlaku. Jadi, persekitarannya itu, persekitaran atau lingkungannya itu ketika diiriskan dengan A. Tanpa titik pusatnya, dia tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Atau kemarin juga kita boleh sebutnya ini NPR. Iris A tidak boleh himpunan kosong gitu ya. Deskripsinya kemarin sudah ada. Jadi, kalau si himpunan titik limit ini dia subset dari A. Ini tidak perlu sama dengan ya. Jadi, kalau dia subset dari A, maka otomatis si A ini dikatakan sebagai himpunan yang tertutup. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Oke, sekarang kita ke contoh dari himpunan tutup dan buka ini. Oke, contoh pertama. Oke. Contoh pertama. Misalkan A sama dengan dia himpunan bilangan kompleks gitu ya. Di mana, jadi himpunan bilangan kompleks yang real Z-nya ini dia lebih besar daripada 0. Dan im Z-nya dia lebih besar daripada 0. Jadi, kalau misalkan Z itu adalah X plus Y gitu ya. Jadi, X lebih besar daripada 0. Dan im Z-nya berarti Y-nya lebih besar daripada 0. Oke, sekarang carilah interior A. Ini sekalian latihan yang kemarin atau contoh yang kemarin. Delta A, delta A apa? Titik batas. Lalu exterior A. Exterior A gitu ya. Lalu mungkin kalau misalkan cari lagi himpunan A-aksen. Lalu terakhir, apakah A himpunan buka atau tutup. Oke, sekarang mungkin kita gambarkan terlebih dahulu. Kalau saya punya gambar seperti ini. Ini real Z gitu ya. Ini real Z. Ini imajiner Z. Nah, berarti karena dia lebih daripada 0. Kalau saya gambarkan, berarti dia ada. Ini 0. Dia berarti adalah di sini ya. Semua bilangan Z yang ada di kuadran pertama daripada bidang cartesius kompleks ini. Dia adalah A ya. Dia adalah A. Ini adalah A. Oke, sekarang mungkin ada yang sudah bisa nebak. Interiornya apa himpunan titik dalamnya? Oke, tinggal kita ambil persekitaran-persekitaran. Oh, saya lupa. Di sini ini im Z-nya lebih besar daripada 0. Terus karena real Z-nya tidak ada sama dengan, berarti di sini harusnya garisnya putus-putus ya. Ini saya buat di real Z-nya ya. Di real Z-nya garisnya putus-putus berarti di sini ya. Oke, di sini. Karena kan kalau misalkan ketika saya bilang X sama dengan 0, garis X sama dengan 0. Ketika saya bilang X sama dengan 0, berarti... Nah, ketika saya ingin mencari interior dari A, berarti ketika saya mengambil lingkungan-lingkungan, ketika saya misalkan gambarkan lingkungan-lingkungan di sini. Sekarang itu jangan merah ya. Oke, jangan merah. Mungkin saya gambarkan dengan hijau gitu ya. Jadi ketika saya ambil titik-titik di sini, misalkan kita ambil titik, kita ambil lingkungan, bikin lingkungan yang pusat titiknya. Kita ambil lingkungan, titik di mana kita ambil lingkungan gitu ya. Oke, misalkan ambil lingkungan. Nah, yang tidak bisa dibuatkan lingkungan adalah yang berada di sini ya, garis. Bentar saya tunjuk. Nah, ada di sini ya. Garis ini, kita lihat. Di sini sepanjang garis imaginary Z sama dengan 0 yang ini. Oke, berarti si interior A-nya, kita bisa simpulkan bahwa interior A-nya, dia sama dengan seluruh A kecuali yang diimjek sama dengan 0. Oke, berarti di sini Z anggota bilangan kompleks, di mana Z lebih besar daripada 0, dan tim Z, dia lebih besar daripada 0. Oke, sekarang batasnya apa nih? Delta A. Delta A batasnya apa? Ingat kemarin, definisi himpunan batas itu adalah, dia disebut titik batas, kalau kita punya, kalau setiap bilangan di R berlaku, irisannya, NPR diiriskan A tidak sama dengan 0, atau NPR diiriskan A komplement tidak sama dengan dan. Jadi, ketika kita punya, ini saya hapus dulu, saya izin hapus bulat-bulatan yang tadi, eh, coba hapus ini. Oke, saya gambar ulang. Sebentar. Oke, ini saya gambarkan lagi. Nah, ketika saya gambarkan, ini kan di sini tetap saya di sini. Oke. Nah, jadi ketika, oke, ketika saya gambarkan, persekitaran di titik R, di titik R yang irisannya, di titik R, di dalam A yang irisannya, yang lingkungannya, maksudnya lingkungan di A, dengan irisan di A, dan dengan irisan di A, ini saya ulangi lagi lah, mungkin takutnya ada yang bingung, dia titik batas kalau NPR iris A, dia tidak himpunan kosong, dan NPR iris A komplement bukan himpunan kosong. Berarti di sini apa? kemungkinan hanya titik ini kan, ketika saya bikin persekitaran di sini, ini persekitaran di bawah. Jadi, titik-titik yang ada di garis, sama dengan 0 ini, dia adalah titik-titik batas, karena kalau misalkan, ini kan untuk setiap ya, ketika saya bikin yang lebih kecil lagi di sini, kecil lagi, misalnya ini bikin yang kecil banget, dia tetap ada irisannya, baik di A, ini di A, atau yang bawahnya A komplement. A komplement itu seluruh ini A komplement ya, ini yang saya gariskan, dia seluruhnya adalah A komplement. Jadi, ketika saya gambar garis kecil, lingkaran kecil, berpusat di sini, tetap dia irisannya, yang di atas, ini saya gambarkan irisannya, saya arsir, ini irisan, yang ini irisan terhadap, nah yang bawah, yang saya akan gambar dengan warna apa nih, warna merah aja ya, jangan merah lagi, dengan warna hitam gitu ya, nah yang di bawah ini, irisannya dengan A komplement, dia juga tidak kosong gitu ya, nah berarti, si delta A ini, himpunan titik batasnya ini apa sih? Berarti dia Z anggota bilangan kompleks, Z anggota bilangan kompleks, di mana real Z-nya sama dengan 0, dan im Z-nya sama dengan 0, berarti yang ini juga sama nih, di sini nih, ketika saya gambarkan kecil, dia ikut ya, ini adalah himpunan titik batasnya, nah sekarang yang ditanya adalah, eksterior, eksterior itu pakai S ya, ini eksterior, nah sekarang eksteriornya apa? Eksteriornya berarti, nah ingat, bukan ingat ya, mungkin saya kemarin belum membahas, baru kita bisa menyebutkan, bahwa eksterior dari A itu bisa dibilangkan kompleks, himpunan seluruh bidang kompleks, dikurangi interior dari A, juga dikurangi titik batasnya gitu ya, oh digabung, sorry digabung, oke, ya eksterior itu ingat lagi, eksterior adalah kumpulan, himpunan titik-titik luar, nah himpunan titik luar itu apa sih? Jadi ketika kita punya P, anggota titik luar himpunan, itu kalau kita punya R lebih besar daripada 0, sehingga lingkungan yang berpusat di P, dan berpusat di P, dan jari-jari R, dia subsetnya dengan, dia subset dari, pada A komplemen, itu di bawah sini ya, oke, nah ini, ini adalah, saya dikurangi interior A, mungkin dikurangi lagi, sebenarnya dikurangi lagi dengan, kurangi lagi dengan, dengan delta A, oke, jadi, himpunan titik batas, himpunan titik, eksterior dan interior itu, dia saling terpisah, jadi satu kesempatan, jadi kalau misalkan, intinya interior dan eksterior itu, dia dipisahkan oleh, titik batasnya, oke, disini sampai sini, nah maka titik limitnya apa? himpunan titik limitnya, ingat kembali tadi, definisi titik limit itu apa? definisi titik limit, yaitu ketika, persekitarannya, atau lingkungannya, dihiriskan dengan A, tapi tanpa titik, tanpa titik, tangahnya, dia tidak sama dengan kosong, jadi ketika NPR, dihiriskan A, dengan tidak tangannya, sama dengan kosong, nah yang pertama, yang bisa digaris bawah, dari himpunan titik limit, adalah semua titik dalam, semua titik dalam, adalah titik limit, semua titik dalam adalah titik limit, kenapa demikian? karena titik dalam itu kenapa? ini titik dalam, titik dalam itu, itu apa? dia NPR, subset dari A, oke, titik limit apa? titik limit, NPR, dihiriskan A, tanpa P, tidak boleh sama dengan kosong, nah, secara logika, ketika seluruh, ketika seluruh persekitaran itu, subset dari A, lalu kita hilangkan di sini, ini si P-nya, maka mau nggak mau, yang lainnya tetap di A kan, jadi irisannya tidak kosongkan dengan A gitu, jadi ini adalah, semua titik dalam adalah titik limit, yang pertama, nah selanjutnya, selain titik dalam, apalagi si titik limit, yaudah yang penting memenuhi sifat ini, ketika irisannya, irisannya, dengan A tidak sama dengan kosong, yang kedua adalah titik batas, ini yang menarik nih, sekarang, yang kedua adalah, apakah semua titik batas, adalah titik limit, yang kedua, nah sekarang titik batas, titik batas itu apa, kita tulis, saya tulis di sini dulu, titik batas, nanti saya cas, oke, nah sekarang titik batas, gimana kursornya, oke, nah titik batas, definisi titik batas itu apa tadi, NPR, diiriskan A, tidak himpunan kosong, dan, NPR, NPR, diiriskan A komplement, tidak himpunan kosong, nah berarti di sini, kita bisa nyimpulkan, NPR itu kan dia lingkungan, lingkungan, ketika tanpa P, dia menjadi seperti donat, seperti donat, ini kan lingkungan ya, NPR itu lingkungan, ini ketika, ini ada titik pusatnya P, nah ketika si P ini dihilangkan, berarti dia menjadi sebuah donat, seperti sebuah donat, gitu kan, jadi tetap, ada masih banyak daerah lainnya, nah berarti ketika, kita ingin, apakah NPR tidak sama dengan kosong, ya jadi ketika di sini, berarti semua, semua titik, ini perlu nanti saya, kalau misalkan salah, nanti saya koreksinya, semua titik batas, adalah, oke, titik limit, oke, nah, disini, oke, nah sekarang berarti, komplementnya apa nih, komplement, kesini ya, berarti semua titik limitnya, berarti disini, saya pindah kesini ya, itu apa, berarti ketika, interior A, ditambah, dengan, delta A gitu ya, berarti disini adalah, berarti, Z, anggota bilangan kompleks, di mana, raise Z nya, lebih besar daripada 0, dan, ini Z nya, lebih besar daripada 0, oke, sekarang, saya tadi yang exterior A, mungkin belum ditulis, kita tuliskan aja langsung, berarti Z, anggota bilangan kompleks, gitu ya, berarti di mana apa nih, semua bilangan kompleks, kita kesupayaan, batasnya dan itu, berarti tinggal dibalik saja ya, raise Z nya, kurang dari 0, atau gitu ya, yang tadi kan di atas, dan, im Z nya, berarti dia, kurang dari 0, nah disini, kita punya, sekarang kita ingin melihat, apakah, si impunan ini buka, atau tutup, kembali ke definisi, definisi impunan buka adalah, interior A sama dengan A, sekarang kita lihat, apakah interior A sama dengan A, tidak, karena disini adalah, tanda, lebih besar sama dengan ya, oke, nah sekarang selanjutnya, apakah, A aksen, gitu ya, apakah, A aksen ini, apa namanya, dia subset dari A, kita lihat, apakah A aksen subset dari A, tidak, karena aksen lebih besar daripada A, karena aksen mengandung, raise Z sama dengan 0, sedangkan ini tidak, berarti impunan A ini, tidak buka juga tidak tutup, karena dia, tidak memenuhi kaedah impunan buka, maupun impunan tutup, oke, ini kesimpulannya, ada di mana ya, disini ya, di bawah sini, kesimpulannya, A tidak, buka, juga, tidak, tutup, oke, jadi A tidak buka, tidak tutup, karena, karena apa, karena, di atas ya, A tidak buka, karena, A tidak sama dengan interior A, selanjutnya, A tidak tutup, oke, A tidak tutup, karena, A aksen tidak, bukan subset daripada A, malah, gitu ya, malah, A yang subset daripada A aksen, seperti itu, oke, ngerti ya, disini ya, dari contoh ini, kita sudah bisa memahami, bahwa, ada impunan yang tidak buka, juga, tidak tutup, selanjutnya, contoh selanjutnya, contoh dua, contoh dua, nah, sekarang, misalkan, misalkan, A sama dengan, Z anggota, bilangan kompleks, di mana, MZ, sama dengan 0, nah, sekarang, apakah, bukan, kita cari, cari, cari interior A, delta A, batasnya, exterior A, lalu, titik limitnya, A aksen, lalu, nah, apakah, A tutup, atau buka, oke, sekarang, kita gambarkan, impunannya, seperti apa sih, sebenarnya, sudah terlihat jelas ya, MZ sama dengan 0, berarti, Y sama dengan 0, berarti, titik garis Y sama dengan 0, berarti, garis, mendatar ya, ini, misalkan, interi Z, ini, MZ, berarti, si garisnya itu, ini ya, di bawah, ini kan, saya gambarkan, garis tumpah, ini di sini, dia adalah, MZ sama dengan, gitu ya, Y sama dengan 0, kan garis horizontal, nah, dari sini, interiornya apa, ini hanya garis loh, jadi ketika saya ngambil sembarang titik, saya buat persekitaran, yang atas, atau yang bawahnya, misalkan di sini, saya ingin gambarkan, sembarang titik, seperti kita biru, gitu ya, titik ini, misalkan ya, misalkan saya ingin bikin lingkaran, sekecil apa pun lingkarannya, nah, yang atas sama yang bawahnya, dia tidak, termasuk, ya kan, di sini, yang ini tidak, termasuk ke dalam A, berarti, tidak ada yang menjadi, interior dari A, berarti di sini, interior A-nya, dia, himpunan, kosong ya, oke, lalu titik batasnya, nah, delta A-nya, semuanya titik batas ya, maksudnya, ketika saya ngambil sekitaran, dia irisan, irisan dengan A-nya ada, ini yang titik-titik, yang di garisnya, yang irisan dengan luarnya ada, pasti ada, berarti, di sini, himpunan titik batasnya adalah A, itu sendiri, nah, sekarang, eksterior dari A, dia apa berarti, eksteriornya adalah, seluruh C, kecuali, seluruh C, kecuali, seluruh belangan komplek, kecuali dari, A ya, atau kita sebut, berarti, Z, anggota bilangan kompleks, di mana, im Z-nya, lebih besar daripada 0, atau, im Z-nya, kurang dari, kurang dari 6, oke, nah, imbunan titik limitnya apa, ingat yang tadi, imbunan titik limit itu, dia, titik batas, dicampur, dengan, imbunan titik dalam ya, berarti di sini, dia adalah, A itu sendiri, nah, sekarang, apakah dia tertutup, iya, karena dia, imbunan ini, adalah A itu sendiri, interior A, ditambah, digabung dengan delta A kan, maka, A tertutup, tertutup, ini, interior A, digabung dengan delta A, oke, maka A tertutup, karena, karena, aksen, karena dia sama dengan, tentu saja, aksen subset dari, pada, A gitu ya, oke, satu lagi, contoh terakhir deh, berarti di sini, saya kasih contoh yang, terakhir, sebelum ke, himpunan, himpunan, himpunan connected, atau terhubung ya, oke, di sini, contoh, tiga, misal, A nya, dia satu titik aja nih, hanya satu titik, W aja nih, nah sekarang, nah sekarang, kita punya sembarang, ini terus sembarang, misalkan di sini, W nya gitu ya, nah sekarang, cari, cari, interior A, delta A, exterior A, aksen, lalu apakah, apakah himpunan ini, tertutup atau terbuka, A tutup atau buka, oke, sekarang kita cari aja, berarti interiornya, interiornya apa, ya sama kayak tadi ya, ketika saya bikin persekitaran di sini, oke, dia, sisi di sini, ketika diiris, dia bukan subset dari A, berarti di sini, dia himpunan kosong, lalu delta A nya, titik batasnya, ya dia sendiri, karena ketika ini, dia irisan dengan, ketika saya bikin persekitaran di sini, dia beririsan dengan, kue yang di dalam, lalu dia, beririsan dengan yang di luar ya, berarti dia adalah, lalu exteriornya, itu apa, sama ya, himpunan bilangan kompleks, kecuali, daripada kue gitu ya, jadi mungkin kalau saya bilang, kalau saya mau tulis seperti itu, saya ngapain itu, kalau saya mau tulis, jadi saya ngapain itu, yang di dalam bilangan kompleks, kecuali, kecuali, kecuali itu ya, teks A, oke, lalu, nah ininya, dia adalah, interior A, digabung delta A, berarti sama dengan, A itu sendiri, berarti, nah berarti, kesimpulannya, kesimpulannya A adalah, himpunan tutup ya, karena, karena, A aksen, subset, berubah, gitu ya, ngerti ya, contoh, 1, 2, 3, kita bisa memutukan, dia tutup atau buka, atau tutup atau buka, atau tidak tutup, atau tidak buka, nah sekarang ada teorema, yang mungkin akan cukup membantu, teorema, misalkan, A subset daripada C, himpunan A, yang teoremanya, himpunan A, yang dikatakan terbuka, terbuka, nah, jika dan hanya jika, A komplemennya, himpunan tutup, ini juga berlaku sebaliknya ya, jadi ketika, himpunan A dikatakan, tertutup, jika dan hanya jika, komplemennya buka ya, ini berlaku sebaliknya, teorema ini juga sebaliknya, oke, kita, ini teorema, pakenya gampang, maksudnya, ketika kalian sulit membuktikan, suatu himpunan terbuka, atau sulit mencari titik dalam, yaudah, kalian cari aja titik limit, daripada A komplemennya, atau sebaliknya, ketika kalian susah mencari titik limit, dari suatu A, kalian cari aja titik dalam, daripada A komplemennya, ini, ini, ini sama ya, ketika saya tulis ini, himpunan A, saya, takutnya nanti ada yang gak ngerti, dikatakan tutup, jika, dan hanya jika, A komplemennya, oke, saya akan membuktikan, disini kita tulis pembuktiannya, nah, sekarang, kita tulis pembuktiannya, kita, saya akan membuktikan yang ini ya, karena yang bawah sama aja kan, sekarang dari kiri ke kanan dulu, nah, A ambil sembarang, karena kita akan ingin membuktikan, bahwa, jika A terbuka, maka komplemennya, tertutup, berarti, kita harus, membuktikan, sebentar, oke, sekarang kita buktikan, oke, sekarang kita buktikan, berarti, langsung saja ya, ini cepat aja, karena A terbuka, karena A terbuka, berarti, maka, untuk setiap P, anggota dari A, P adalah titik dalam, ya, P adalah titik dalam, oke, nah, berarti, karena P titik dalam, D p ini titik dalam, apa terdapat, R lebih besar daripada 0, maka, NPR, R dia, subset, daripada, A gitu ya, oke, nah, karena NPR ini, subset daripada A, artinya apa, artinya, NPR, 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 karena dia, A sama A komplement itu, tahu ya, jadi A sama A komplement itu, dia saling bertolak belakang, tidak ada yang irisan, berarti NPR, bukan, subset daripada, A komplement, ini yang pertama, juga NPR, diiriskan dengan A komplement, dia, irisannya pasti sama dengan, penumpulan kosong ya, karena dia subset dari A seluruh, karena, 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 A diiris A komplement sama dengan, penumpulan kosong, maka, NPR diiris A komplement juga, penumpulan kosong, nah, apalagi, 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 NPR, dikurangi titik P gitu ya, tanpa P, diiriskan dengan A komplement, dia juga pasti penumpulan kosong, nah, karena ini berlaku, kalian ingat dipendisi titik limit, maka, P bukan, titik limit, titik limit, dari, A, komplement, gitu ya, jadi, jadi semua titik limit, A komplement, oke, jadi semua titik, semua titik, titik limit, karena seluruh dari, anggota bilangan A ini, bukan titik limit dari, A, A komplement, maka, tidak ada titik limit dari, akomplement yang ada di A, jadi, jadi semua titik limit, atau, saya tuliskan tidak ada, gitu ya, ini saya tulis, aku tulis dulu, oke, jadi, tidak ada, ada, titik limit, titik limit, dari, akomplement, yang ada, yang ada, sebentar, yang ada di A, atau dengan kata lain, dengan, kata lain, seluruh, titik limit, limit, akomplement, ada di, akomplement, artinya apa, akomplement, aksen, akomplement, aksen, dia subset, daripada, maka, akomplement, tutup, tutup, oke, nah sekarang kita akan membuktikan, kebalikannya, oke, sekarang, tadi ke kanan, buat ke kiri ya, oke, karena, akomplement, tutup, maka, setiap, setiap, p anggota, akomplement, Setiap P anggota yang komplement, maka P titik limit dari komplement. Atau bisa ditulis P dia anggota dari komplement, artinya untuk setiap R lebih besar daripada 0 berlaku NPR iris A komplement dikurangi P, dia tidak sama dengan himpunan kosong. Artinya apa? Ketika NPR kurangnya A komplement diiris P aja tidak sama dengan kosong. Maka NPR diiris A komplement juga tidak sama dengan kosong. Sama dengan kosong, NPR diiris A komplement tidak sama dengan kosong. Artinya karena NPR diiris A komplement tidak kosong berarti NPR dia bukan subset daripada A. Karena ada bagian dari A komplement. Sedangkan A diiris A komplement karena A diiris A komplement dia adalah himpunan kosong. Jadi ketika NPR diiris A komplement ada isinya berarti dia bukan anggota dari A. Artinya apa? Karena dia bukan subset dari A, maka P bukan titik, bukan titik dalam, titik dalam dari A. Jadi P yang anggota dari A komplement dia bukan titik dalam daripada A. Berarti kalau P bukan titik dalam untuk setiap P anggota A komplement P bukan titik dalam, titik dalam dari A, maka titik dalam dari A ada di A. Bukan di, bukan di, bukan di, bukan di, bukan di A komplement. Artinya apa? Artinya interior A, dia sama dengan A, artinya A adalah himpunan buka.